Untuk memberantas peredaran narkoba yang kian marak di kota Waringin Timur, pemerintah daerah setempat bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalteng membentuk Satgas Interdiksi. Bupati Halikinor menyatakan wilayahnya merupakan salah satu daerah tertinggi di Kalimantan Tengah terkait peredaran narkoba terutama Sabu-Sabu. Bahkan barang haram tersebut telah beredar hingga wilayah pelosok kecamatan. Mudahnya akses masuk ke kota Waringin Timur melalui jalur darat, laut, dan udara menjadikan daerah tersebut sebagai sasaran peredaran narkoba oleh para bandar dari berbagai daerah, bahkan dari Pulau Jawa. Meski tidak 100 persen bisa menghilangkan narkoba dari bumi habaring hurung, namun Satgas ini meyakini mampu menekan peredaran narkoba di daerah setempat. Dengan Satgas itu nanti bisa lebih fokus bagaimana, karena kita tahu bahwa kotim ini kan sangat terbuka. Kita bisa dilewati sungai, darat, maupun udara. Itu pintu-pintu masuk peredaran narkoba. Jadi saya terima kasih dan BNNP Provinsi Kalimantan Tengah yang juga mendukung penuh untuk pemberantasan narkoba yang ada di Sertim dengan membentuk Satgas. Jadi dengan adanya Satgas itu nanti itu semua terkait itu integral di situ menjadi satu dan ini mungkin sesuai bidang ada Cukai, ada KSOP, ada Padar Ulara itu. Nanti semua mengawasi, jadi akan terarah dan terintegrasi semuanya. Itu harapan kita dengan begitu. Minimal, kalau tidak bisa menghapuskan itu sulit. Kalau ini mengurangi, lebih dari wisir berapa semampu kita. Satgas Interdiksi yang terdiri dari pemerintah daerah, BNNP Kalteng, TNI Polri, pihak Bandara Haji Asan Sampit, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan mengawasi semua pintu masuk ke Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Bedarudin melaporkan.